Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terlihat Setiap instrumen Setiap nada dan gamelan itu adalah Perlambang dewa-dewa Dan keseluruhan Satu barungan gamelan itu Itulah Tuhan, Siwa Sehingga konsep Hindu itu Mengenal satu Tuhan Tapi dalam Banyak sebutan, inilah Bineka Tunggawika Dia berbeda, banyak ragam Tapi sebetulnya satu gamelan Tuhan itu sendiri Banyak dewa-dewa di dalamnya Tapi sebenarnya dewa-dewa itu Tuhan itu sendiri Cuma dalam manifestasinya Dalam tugas-tugas dewa-dewa itu Di Barca pada ini Itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing Sama halnya dengan Instumen pada setiap gamelan itu Masing-masing instrumen dia punya Tupuksi tersendiri Tapi tidak bisa terpisahkan Tupuksi tersendiri mendukung Sebuah sajian yang Membikin suatu Keselarasan Dalam penyajian Seperti halnya Kita mengenal Trimurti Dimana itu dalam gamelan Trimurti itu Trimurti itu adalah Ada pada Kendang, cenceng, dan gong Inilah dasar dari Bunyi Yang menjadikan suatu gamelan Yaitu Kendang, cenceng, gong Kendang itu Brahma Cenceng itu Wisnu Dan gong itu Siwa Gong Kata gong itu bisa berdiri sendiri Dia sebagai instrumen gong Tetapi dia bisa Sebagai suatu barungan Inilah konsep siwa Sebagai suatu barungan Kadang-kadang masyarakat itu menyebut Barung itu gong Menyebut gong Berarti dia menyebut suatu barungan Dalam instrumentasi Itu sendiri Bahwa gong itu dia berdiri sendiri Dia sebagai instrumen gong Disini Sesuai dengan fungsinya Ada Penciptaan Pemelihara Dan Pemerlindung Seperti itu Brahma Wisnu Siwa Brahma ada kendang Kendang itu menciptakan suatu energi Dalam Sebuah tabuhan Cenceng Pemelihara Dia menjalankan Sesuatu Dalam tabuhan itu Dia yang menjalankan Mengatur Supaya Setiap instrumen yang bermain itu Rata Cenceng dia punya itu Dan dia menciptakan suatu gujala Kejala bersama kenang Sesuai dengan perintah kenang Cenceng dia punya Gong Ini sebagai Boleh dikatakan Dia sebagai Ramu-ramu Menandakan bahwa Ruas-ruas lagu itu Gong lah Tandanya Berarti Kita dalam kehidupan ini Tidak bisa Seenaknya Berlaku Ya Bertata kerama Itu ada ramu-ramu Yang harus kita ikuti Itulah Dalam gong itu sendiri Dalam gong itu sendiri Rubinada dalam gambalan itu Juga bisa kita lihat Dalam penataan Instrumen Setiap instrumen Dalam gambalan ini Ditata berpasangan Seperti Misalnya Gong Itu dibuat Gong lanang Wadon Laki dan perempuan Kemudian Kenang juga Kenang lanang Wadon Di dalam Instrumen gangse Dan gambalan Berbilah lainnya Itu dibuat Berpasangan juga Yaitu antara pengumbang Dan pengisep Ini Ada Pengumbang dan pengisep Itu Mempunyai nada Getar yang berbeda Pengumbang itu Getarannya lebih lambat Kemudian Pengisep itu Getarnya lebih Kencang Sehingga setelah Paduan kedua Menghasilkan Suatu Harmoni Yang Sangat Selaras Sekali Kemudian Dalam teknik Teknik permainan Juga Unsur dua Bineda ini Kita bisa lihat Dari Polos Dan Sangsih Ini Polos Dan Sangsih Ini Menimbulkan Suatu Gejolak Sebenarnya Dalam kehidupan Itu Perlawang Suatu gejolak Dalam kehidupan Selalu ada Gejolak Dan selalu ada Dinamika Dalam kehidup Itu Polos Sangsih Itu Polos Sangsih Karena Disana Itu Dimainkan Beberapa Nada Yang Saling Isi Mengisi Saling Isi Mengisi Menciptakan Suatu Dinamika Tertentu Sehingga Dia Menjadi Kehidupan Itu Berirama Dan Tetabun Itu Juga Bisa Berirama Tata 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di dalam teori penciptaan menurut paham Siwa Sidanta dan teori tentang Siwa Nataraja Bahwa dunia ini diciptakan dari tarian dan musik kosmik Tarian kosmik itu Siwa Nataraja Konsep Siwa Nataraja ini, inilah yang kita terjemahkan dalam masa Siwa Sidanta ini Kita terjemahkan dalam pendeta Hindu Pendeta Hindu Dimana pendeta ini setiap melakukan pemujaan itu selalu ada mantram Ada gerakan mudra, gerakan tangan itu Kemudian ada suara genta Nah ini adalah dasar pemujaan Hindu di Bali Itu dengan konsep mantra, gerakan mudra dan suara genta Nah ini karena Hindu itu selalu menyembah Tuhan dengan rasa bahagia dan rasa senang Inilah terjemahkan kemudian Mantram sulingih pendeta itu, itu kemudian menjadi Dharma Gita Menjadi nyanyian-nyanyian suci, menjadi kidung-kidung suci Yang selalu kita dengar dalam setiap upacara Kemudian gerak tangan mudra dari pendeta itu Itu berkembang menjadi tarian Menjadi tarian-tarian ritual Kemudian seterusnya suara genta Dalam ini, inilah yang berkembang jadi gamelan Sehingga gamelan itu penting Dalam setiap perhelatan upacara yang ada di Bali Seperti saya katakan tadi itu bahwa konsep persamaan orang Bali itu adalah dengan Nyanyian, tarian dan musik Kenapa seperti itu? Dalam teologi Saguna Brahman Kita dibenarkan Menyimbulkan atau mempersonifikasikan Tuhan Karena Tuhan dalam bentuk Nirguna Brahman itu Tuhan tidak terpersonifikasikan Tuhan itu kosong, tidak berwujud Untuk memudahkan konsentrasi kita dalam memuja Tuhan itu Itulah dalam teori Saguna Brahman kita menggunakan simbol-simbol-simbol Termasuk dalam gamelan ini juga Banyak simbol-simbol yang ada di Yang ada dalam gamelan Seperti halnya tadi saya sudah angkap Itu ada simbol Trimurti Kemudian yang kedua Setiap nada dalam gamelan itu Itu adalah simbol dewa Simbol Dali Istadewata Setiap nada dalam gamelan itu sebetulnya adalah Semacam Nomor kontak terhadap salah satu dewa Seperti misalnya dalam arah kita ini Saya coba uraikan itu di mana nada-nada itu terletak Di arah penjuru dunia ini menurut prakempa ini ya Menurut prakempa itu sebetulnya dunia ini sebetulnya dari sebuah dentuman besar Dari yang melahirkan suara-suara Kemudian suara-suara dan bunyi inilah yang disusun oleh begawan uswakarma Menjadi sepuluh nada Menjadi dasa aksara Sabata'a inamasewaya Seperti itu ya Kemudian yang dipecah menjadi dua laras Yaitu pelok dan selendro Karena kita ini gambaran pelong Kita akan berbicara nada pelong dalam gambaran ini Pelong selendro itu melambangkan keseimbangan Dua arah Yaitu Ruobinede Kemudian lambang Semararatih Lambang maskulin dan feminim Seperti itu Dalam nada pelong ini Kita mengenal dalam arah mata angin Itu Utara Adalah Dewa Wisnu Itu disimulkan dengan nada Dung Kemudian Di sebelah selatan itu adalah Dewa Brahma Itu nagra Ding Nada Ding Unsur Wisnu Dan Brahma Unsur air dan api Ini Akan sulit bersatu Makanya siwa ini di tengah Dong Siwa ini di tengah Dong Sebagai batas antara Unsur api dan unsur air ini Kemudian di atara Di arah timur Itu Dewa Iswara Dengan nada Dang Kemudian di arah barat itu Dewa Mahadewa Itu nada Deng Dang dan Deng Iswara dan Mahadewa Itu sebetulnya nama lain dari siwa Itu sebetulnya nama lain dari siwa Kita mengenalnya Brahma Wisnu Iswara Karena Brahma Wisnu Mahadewa Itu nama lain dari Siwa Sehingga Garis pemisah antara Utara dan selatan Unsur air dan api ini Ada satu garis Ini namanya Garis siwa Garis siwa Kemudian kalau kita Bertingkah laku Dalam Tata kerama Berkehidupan Masyarakat ini Kita harus ada Di dalam Garis siwa ini Oh Itu berarti Orang itu sudah Tidak Beres Tidak mengikuti suatu Aturan Norma-norma Dalam kehidupan kita Ini makanya Ini garis siwa Dang Deng Kemudian bagaimana Kita cermain dalam Gamalan ini Dong Deng 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 Dia berbeda nada Tapi sebetulnya Kalau dimainkan Setelah bersama Dia akan menimbulkan Suatu keharmonisan nada Yang Yang Sangat selaras Ini adalah Dia pasangan nada Deng dan Deng pasangan nada Dalam sistem Ngempium Dalam Gaman Bali Itu Ini adalah pasangan nada Kemudian Dang dan Deng Juga seperti itu Dia adalah pasangan nada Yang bikin Berbeda Bunyi Tapi Serasi Sehingga Dalam Konsep Penataan Nada Itu Kita Pengharmonisan Nada Dalam bermain Gamalan Kita ini Sebetulnya Harus Hati-hati Terhadap itu Karena Konsep-konsep ini Adalah Konsep-konsep Ketuhanan Yang memang Kita Tidak boleh Terlalu banyak Merusak Konsep ini Akan melahirkan Sesuatu yang Merusak Tata Dan Kemurnian Atau Kejati dirian Konsep Gamalan Gamalan Sendiri Terus Lebih lanjut Dimana Unsur teologi Dalam Gamalan Itu Pertama Itu Sudah Dalam Nada Kemudian Yang kedua Gamalan Itu Terdiri Dari Gamalan Berbilah Dan Berpencon Ini Adalah Sebetulnya Lamang Dari Lingga Yoni Yang Berpencon Itu Lingganya Dan Yang Berbilah Itu Yoninya Karena Konsep Indu Kita Dibalik Itu Kan Menguja Siwa Lingga Yoni Adalah Perlambang Dari Siwa Simbol Siwa Seperti Itu Gambal Yang Berpencon Itu Terletak Pada Gamelan Pada instrumen Trompong Reyong Gong Kajar Kempli Kempur Bende Dan Yang Lainnya Sedangkan Yang Berbilah Itu Ada Pada Gamelan Gangse Jegogan Calum Dan Penyacah Itu Sudah Teologinya Indu Yang Kedua Ada Pemahaman Tiga dimensi Dalam Gamelan Itu Dimana Ada Unsur Unsur Tri Karananya Disini Ada Gamelan Yang Digantung Gamelan Yang Dipacak Atau Direkatkan Pada Pelawahnya Dan Ada Gamelan Gamelan Yang Dipangku Ini 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 Adalah Simbol Keharmonisan Kita Selalu Memuja Kepada Di atas Bersikap Baik Dan Harmonis Hubungannya Ke samping Dan Juga Menjaga Hubungan Dengan Yang Di bawah Yaitu Pariangan Pawangan Pelemahan Seperti itu Itu Yang terdapat Dalam Gamelan Kembali Kepada Instrumen Ini Dan Penataan Nada Dalam Instrumen Gamelan Itu Ini Terdapat Kita Kalau kita Lihat Pada Nada Trompong Itu Nada Terbesar Itu Dan Kemudian Trompong Ini Notabene Berpasangan Dengan Riong Riong Ini Nada Terbesar Itu Deng Ini Sebetulnya Adalah Lamang Siwa Lamang Siwa Karena Dang Dan Deng Ini Adalah Iswara Dan Mahadewa Dalam Instrumen Calung Dan Penyaca Itu Deng Deng Ini Adalah Pasangan Nada Kemudian Kenapa Yang terkecil Deng Karena Dalam Trompong Yang terkecil Deng Dalam Riong Juga Yang terkecil Nada Deng Deng Itu Wisnu Deng Itu Wisnu Ini Ke Arah Kesucian Itu Kita Biasanya Ke Arah Gunung Ya Arah Gunung Ke Arah Kesucian Itu Makanya Semakin Kita Bertata Laksana Kehidupan Ini Kita Sebetulnya Kita Semua Itu Menuju Yang di Atas Yang Arah Gunung Seperti Itu Kemudian Kemudian Berbeda Dengan Yang 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 Lain Dalam Gangse Misalnya Ada Dong Siwa Kemudian Ada Nada Ding Kecilnya Itu Dari Tengah Kita Kebawah Dari Tengah Kita Kebawah Ke Arah Teben Ya Ke Arah Teben Ke Arah Laut Sehingga Konsep Pemujaan Kita Di Bali Ini Selalu Kita Kenal Dengan Konsep Negara Gunung Ya Itu Keseimbangan Antara Utara Dan Selatan Antara Cakra Dan Arnawa Seperti Itu Sehingga Kehidupan Kita Ini Omonis Nah Itu Barangkali Yang Bisa Saya Ungkap Dalam Tantanan Teologi Kesejatian Logika Apa Yang Sebetulnya Tertanam Dalam Gamelan Itu Yang Ada Dalam Gamelan Itu Yang Yang Terima kasih. 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 ketabuhan itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gamal itu diciptakan dari sebuah konsep teologi yang sangat matang sekali. Kita tidak bisa, tidak boleh sembarangan terhadap gamal itu sendiri. Bahkan dalam perkempal itu ada hukum-hukum tertentu yang disampaikan dalam perkempal. Apabila salah memainkan suatu gamal itu ada suatu akibat, katanya Tudama guru-guru tabuh itu ya. Kalau dia salah memberikan ajaran tentang tabuhan, tentang gamal itu, itu hukumannya nanti dia akan ada di kawah Candradimuka dan akan terlahir kembali sebagai binatang merayap. Demikian dikatakan dalam perkempal. Nah, ini sebetulnya adalah supaya kita ini bisa mawas dirilah, berhati-hatilah. Karena gamalan itu adalah sebetulnya kita memainkan nada-nada perkempaan jakat. Nah, dari ulasan ini bisa kita tarik mungkin suatu kesimpulan, bahwa gamalan itu bukan sekedar sebuah epuria kesemarakan sebuah sajian upacara agama diundu. Tapi sebetulnya gamalan itu adalah kalau dari segi psikologisnya, gamalan itu mampu menuntun umat itu untuk berkonsentrasi atau bermeditasi, menghubungkan diri dengan Tuhan. Karena irama gamal ini bisa mengendalikan emosi, menyejukkan jiwa. Sehingga lebih gampang konsentrasi kita itu, kepemujaan itu akan lebih gampang, lebih fokus. Itu pentingnya. Salah seorang guru itu menyatakan bahwa gamal itu sebetulnya adalah wujud teknologi dari teologi Hindu. Sehingga belajar tentang Hindu mestinya bisa kita lihat di gambalan, konsep gambalan itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!